Intro Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini gempar Muhammad Hassan Dedah ada pihak nak bunuh karier politiknya. Berita sepenuhnya. Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan mencetuskan spekulasi. Apabila mengeluarkan kenyataan terdapat pihak yang mahu menamatkan karier politiknya. Menerusi satu video yang tular, Muhammad atau lebih dikenali sebagai Tokmat pada mulanya dilihat sedang berjalan memasuki masjid sambil menggunakan telefon bimbit. Namun beliau yang ahli Dewan Undangan Negeri Rantau disapa oleh seorang jemaah sambil bergurau. bertanya mengenai nama beliau yang tidak terpilih dalam senarai Kabinet Baharu Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabriyakum. Tokmat, nama tak naik. Nama sini naiklah masjid, katanya seorang jemaah. Itu namanya politik. Mereka hendak bunuh saya, karier politik. Balas Muhammad bersahaja sambil sebelum masuk ke masjid. Sebelum ini, pemuda UMNO telah mencadangkan Muhammad dinamakan sebagai Menteri Kewangan dalam Kabinet Baharu. Ketuanya, Datuk Dr. Asraf Wajdi Dusuki berkata, dalam situasi mencabar ketika ini, negara memerlukan seorang Menteri Kewangan dipilih daripada kalangan yang biasa bergelengung dengan rakyat dan memahami denyut nadi mereka. Muhammad yang juga timbalan pengerusi barisan nasional BN serta ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rantau adalah tokoh korporat yang pernah bertugas di Bank Bumi Putra Malaysia Berhad serta menjadi pengurus besar di Bank Bumi Putra London. Selain itu, beliau juga pernah menyandang sebagai pengarah urusan Cycle and Carriage Bintang Berhad 1994-2004 dan CEO di Cold Storage Malaysia Berhad 1992-1994 serta pernah memegang jawatan ahli lembaga pengarah di Hazana Nasional Berhad. Namun semalam, Ismail Sabri kembali melantik Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz sebagai Menteri Kewangan selepas mendapat perkenaan yang di-Pertuan Agong. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat menikmati.